Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube saya Ridwan Darmawan Terima kasih buat teman-teman yang telah klik video ini Nah di video kali ini, Diwan akan membahas kembali mengenai permasalahan vokal ya Karena gak mungkin Diwan membahas permasalahan rumah tangga Karena Diwan pun nikahnya belum gitu Siapa tau kan teman-teman ada Oke, udah ada sebelumnya tapi jangan sampai dia liat video ini Oke, jadi topik yang akan Diwan bahas ini adalah mengenai pertanyaan-pertanyaan Salah satu pertanyaannya yaitu dari salah satu netizen kita yang ada di kolom komentari Diwan Yaitu dia yang bertanya mengenai bagaimana caranya bisa memperindah Vibra Kalau gak salah kurang lebih lah seperti itu Sebetulnya bukan karena jawab pertanyaan Karena Diwan sendiri bingung mau bikin konten apa gitu ya Tapi karena inspirasinya dari teman-teman semua Akhirnya diwan dapet ide nih buat konten Nah kembali lagi ke topik ya Mengenai bagaimana caranya kita bisa memperindah Vibra Oke, ngomong-ngomong masalah memperindah ya Intinya gimana sih caranya kita bisa memperindah Vibra Yang paling penting adalah menghindarkan si Vibra tersebut Dari hal-hal yang membuat lagu menjadi tidak indah Maksudnya gimana? Gini, Vibra itu adalah penghias atau semacam pemanis juga ya Tapi Vibra ini memang bisa dijadikan indikator bahwa orang tersebut fasih dalam bernyanyi atau tidak Ada beberapa orang yang ngomong kayak gitu Tapi ada juga mengenai itu gak harus selalu bisa Tapi lebih baik Bisa itu adalah lebih baik kayak gitu Terima kasih ini kata-katanya Nah gitu ya teman-teman Jadi Vibra itu gimana caranya memperindahnya Yang pertama kita harus menempatkan Vibra tersebut di bagian-bagian yang tepat Jangan terlalu semuanya dikasih Vibra Misalnya dari awal atau dari kalimat awal, kata awal sampai akhir itu dikasih Vibra gitu Jadi Vibra itu biasanya disimpan di bagian akhir-akhir kalimat Akhir-akhir kata misalnya Cinta Nah kan gak perlu cinta Tapi ada juga beberapa lagu yang memang cocok seperti itu Namanya juga cocok-cocokan Ini kan pertanyaannya kembali ke memperindah Jadi memperindah itu adalah menyocokan Jadi Vibra tersebut disimpan pada tempatnya Itu yang perlu kita tahu pertama Terus yang kedua adalah Ya kita jelas harus bisa Vibra-nya Gimana kita bisa memperindah Vibra Kalau Vibra aja gak bisa gitu Kayaknya itu gak bisa disebutin ya Gak penting Nah yang ketiga adalah Kembali menggunakan Vokalizing Nah Vokalizing atau Exercise Vokal ini Adalah suatu fondasi Yang bisa membuat kita menjadi teratur Dalam mengeluarkan teknik vokal Pengertian dari mana itu? Pengertian dari pengalaman Ridwan sendiri Jadi ya kalau misalnya diambil terserah gitu ya Tapi jangan disalahin juga Karena kan selama ini Diwan bernyanyi dengan caranya Diwan yaudah Kalau teman-teman mau ikutin ya Silahkan ikutin gitu ya Mau pengertian apapun yang dibikin Diwan Yaudah seperti itu adanya Tangan gak bisa diem Nah gitu ya teman-teman Kembali menggunakan Vokalizing Nah kalau Vokalizing ini Ridwan dapat dari kelas vokal ya Dari les vokal Nama Vokalizingnya adalah Vokalizing Interval Kenapa Vokalizing Interval ini bisa membuat kita bisa lebih mengatur vibra Karena dengan Vokalizing Interval ini Semua notenya diinjak ya Semua notenya kita sentuh Dan kita bisa menguasai berbagai liku-liku kehidupan Lika-liku nada Dan kita bisa memberinya vibra Dengan nafas kita yang teratur Baik langsung saja pada intinya Vokalizingnya seperti ini yang interval ya Do, Re, Do, Mi, Do, Fa, Do, Sol, Do, La, Do, Si, Do, Do Nah dari kayak gitu kalian bisa bikin vibra secara alami Karena vibra yang secara alami itu didapatkan ketika kita mau habis nafas Mau habis nafas itu bukan semaput Tapi malah jadi vibra Nah itulah kelihatan dari seorang penyanyi Mau habis nafas malah jadi bagus ya Ini adalah Vokalizing Interval Jangan khawatir nanti tekstnya di langsung di bawah Kalau ingat ya Selanjutnya teman-teman ikutin naik per naiknya Nanti diwan bantuin dikit-dikit Kalau ingat Jangan khawatir nanti Kalau kalian bisa keluar di barang secara alami, jangan ditahan ya. Ehi, ya, ya, ya. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa juga tekan tombol subscribe supaya teman-teman dapat selalu informasi dari video yang diwan upload dan jangan lupa pinggirnya tekan tombol lonceng supaya kalian gak ketinggalan video yang baru diwan upload saya riban armawan mohon pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa Terima kasih.